Intro Hai 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 football lovers Ketemu lagi di channel I Am Free Kick Kali ini I Am Free Kick akan membahas Berita terbaru tentang timnas Indonesia Yang buta kekuatan lawan di Piala Asia U16 2020 Ehm tim apa ya kira-kira Terus saksikan berita dari I Am Free Kick ya Agar football lovers tak ketinggalan informasi terbaru Tentang dunia sepak bola Timnas U16 Indonesia bakal mengikuti ajang internasional Piala Asia U16 2020 Yang rencananya akan digelar pada 14-31 Oktober di Uzbekistan Dalam turnamen tersebut Timnas U16 Indonesia berada di grup A Bersama Kamboja, Iran dan tuan rumah Uzbekistan Lawan-lawan dari timnas U16 Indonesia itu tak akan mudah Sebab semua tim tentu menginginkan tiket Untuk lolos ke Piala Dunia U20 2021 Amiruddin Bagus Kava yang masuk dalam skuad pemusatan latihan timnas U16 Menilai bahwa tuan rumah Uzbekistan akan menjadi lawan terberat di grup A Menurutnya selain menjadi tuan rumah Uzbekistan juga masih belum bisa diprediksi kekuatan skuadnya Hal itu mengingatkan timnas U16 Indonesia belum pernah bertemu Uzbekistan Berbeda dari dua lawan lainnya Iran dan Kamboja Dimana Garuda Nusantara sudah pernah bertemu sebelumnya Saudara kembar dari Bagus Kavi ini mengatakan U16 Indonesia akan melihat video-video pertandingan dari negara-negara Yang akan menjadi lawan Indonesia nanti Untuk mengamati permainan mereka Meski Iran dan Kamboja merupakan tim yang kuat Namun Uzbekistan merupakan ancaman terbesar Karena timnas Indonesia masih buta akan kekuatannya Namun di bawah arahan Cintayong Kita masih belum tahu seperti apa nanti kekuatan Garuda Muda yang baru Dalam ajang Piala Asia U16 2020 Semoga aja bisa merehasil yang maksimal ya football lovers Well done Tadi adalah beberapa hal mengenai timnas Indonesia Yang buta kekuatan lawan di Piala Asia U16 2020 Berikan komentar terbaik kalian Dan terus dukung tim Garuda kesayangan kita ini ya Oke deh sampai disini dulu football lovers Dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton